Si kunyil yuk kita kemon Ngomongin pesawat, pasti gak asing sama perusahaan pembuat pesawat terbang komersial terpemuka di dunia Apalagi kalau bukan Boeing Salah satu seri yang paling populer adalah pesawat Boeing seri 737 Seri 737 ini termasuk pesawat komersial yang paling laris di dunia loh Sejak pertama kali dibuat tahun 1967, belasan ribu pesawat berhasil terjual ke seluruh dunia Ini nih salah satu alasan kenapa pesawat disebut sebagai moda transportasi paling aman Karena dilengkapi dengan teknologi canggih yang dirakit dengan sangat hati-hati Sebelum merakit, siapkan dulu bagian-bagian pesawatnya Ada sekitar 600 ribu bagian pesawat yang dikerjakan di sini Waktu yang dibutuhkan hanya 9 hari saja loh Bagian pesawat lainnya adalah sayap Punya teknologi super canggih dan terbaru loh Ujung sayapnya berbentuk winglet Nah winglet inilah yang berfungsi untuk mengurangi pusaran udara di sekitar sayap pesawat Bentuk winglet yang bercabang ini bisa menangkap udara Jadi bisa meningkatkan daya angkat pesawat Bahan bakar pesawat pun jadi lebih hemat Uji kemampuan sayap ini mulai dikembangkan sejak 2012 Di ruang wind transonic tunnel ini loh Teknologi terbaru dari pesawat ini juga ada di mesin turbojet ini Jenisnya pun juga yang paling baru Oke, badan pesawat, sayap, serta mesin pesawat sudah siap kita rakit Satukan badan dengan sayap pesawat Baru pasang mesinnya Pesawat ini punya 2 mesin terletak di bawah sayap Terakhir pasang roda pesawatnya Seluruh bagian pesawat akan terhubung dengan mesin elektronik dalam ruang kopit Panjang pesawat ini sekitar 42,2 meter Dengan tinggi 12,3 meter Wah beneran burung besi ya Mantap! Oke, sekarang unyel jelasin nih bagaimana cara pesawat bisa terbang ya Ada 4 gaya yang bekerja supaya pesawat bisa terbang Pertama, trus atau gaya dorong Yap betul, gaya inilah yang mendorong pesawat ke depan Lalu drag atau gaya hambat Ketiga lift atau gaya angkat Terakhir gaya gravitasi Yang arahnya menuju ke pusat bumi Ketika mesin pesawat mulai dinyalakan Gaya dorong akan muncul Nah, ketika gaya dorong lebih besar dari gaya hambat Pesawat akan terdorong atau bergerak ke depan Saat pesawat bergerak ke depan Terjadi aliran udara di sekitar sayap pesawat Dan ini menghasilkan perbedaan tekanan udara Di bagian atas dan bawah sayap pesawat Nah, perbedaan tekanan inilah yang menghasilkan gaya angkat Pesawat pun bisa terbang ke atas Eh, asalkan gaya angkatnya Lebih besar dari gaya gravitasi Atau berat pesawatnya ya Teknologinya canggih Kabinnya juga harus nyaman dong Pesawat ini dilengkapi dengan interior Yang bikin kita betah selama penerbangan panjang Ada 162 kursi penumpang Ruang kabinnya juga lebih lebar Sehingga penumpang bisa duduk dengan lebih nyaman Bagasi kabin atau tempat untuk menaruh bawaan juga besar Nah, makin nyaman karena lampu di bagian atasnya Menyerupai nuansa alam Lampu bisa berubah saat pagi, siang, dan malam Mantap deh Cuma sayangnya, meski dilengkapi teknologi tercanggih dan kabin ternyaman Pesawat Boeing seri 737 MAX ini berhenti di produksi Januari tahun lalu Ini dikarenakan sejak merek tahun 2019 Pesawat tipe ini dilarang untuk terbang Buntut kecelakaan yang terjadi di Etopia dan Indonesia Yang menewaskan 346 jiwa hanya dalam waktu 5 bulan Sejarah juga mencatat Setidaknya ada 15 bencana fatal Yang melibatkan seri Boeing 737 di luar varian MAX Dari tahun 1998 sampai tahun 2018 Sabtu lalu, pesawat Boeing seri 737-500 Kembali jatuh di perairan Indonesia Penerbangan tujuan Pontianak ini Jatuh di dekat Pulau Laki dan Pulau Lancang ke Pulauan Seribu Meskipun begitu, pesawat Boeing tipe 737 Tetap menjadi pesawat berbadan besar terlaris dalam sejarah Bahkan jadi standar pesawat bagi maskapai di Indonesia Aduh, tau gak kunyil kirain ngasar lagi Ayo pak cepetan, kita mau naik tower nih Naik tower? Apa naik pesawat sih kita, Den? Udah, ikut unyil aja dulu Nanti bakalan tau deh